Halo, Assalamualaikum ini aku buat video lanjutan dari cerita horor yang kemarin ya yang cerita horor kalau anak aku itu digangguin lah ada yang bilang umusibian umus saiban umus saiban atau umusibian itu terus habis itu intinya itu dia, kan di depan rumah aku ada yang meninggal ya nah, itu anak aku rewel intinya tuh ya mungkin digangguin lah sama hal-hal yang kayak gitu, nah aku mau kasih kelanjutan ceritanya ya pokoknya itu anak aku dari pas pertama kali meninggal sampai kemarin kemarin-kemarin pokoknya pas tujuh hari selamatannya selamatan tujuh harinya itu anak aku rewel dan yang bikin aku sama suami itu merinding ngeri itu waktu pas begitu ini kan suami kan kalau malam itu kan hiasinan ya di tempatnya yang meninggal itu nah waktu pas hari ketujuh selamat tahun terakhir lah ya hari ketujuh itu alhamdulillah anak aku udah gak rewel jadi aduh kayaknya tuh dek disini kan ketara banget kalau memang bener-bener diganggu sama hal yang kayak gitu kalau aku sih ngerasanya memang iya guys karena aku kan tau banget ya anak aku itu kayak gimana terus apa maksudnya tuh kan anak aku gak suka rewel ya kok tiba-tiba rewel udah gitu nangisnya tuh kayak gak biasa gitu loh kayak kalau malam tuh nangisnya tuh sambil merem terus sambil sambil apa sambil matanya ngeliat ke atas terus pokoknya tuh entah gak ada angin gak ada hujan tanpa sebab dia tuh nangis gitu kan terus tiba-tiba langsung nangis gitu dan ternyata terbukti guys terbukti kalau memang bener-bener diganggu yang hal-hal seperti itu tetangga-tetangga temen-temen tuh pada nyaranin sih kalau suruh ke kayak minta tolong ustad atau orang yang bisa gitu buat ngusir ataupun ngeliat gitu kan cuman kan kayak gitu kan tergantung kepercayaan kita masing-masing kalau aku sama suami kayaknya gak udahlah kita doain sendiri kita baca-bacain sendiri aja gak usah pake manggil-manggil kayak gitu gitu kan memang sejatinya kan yang hal-hal kayak gitu kan memang takut sih sama ayat-ayat Allah gitu kan jadi yaudah beneran guys gak bohong aku jadi merinding ini aku ceritanya siang-siang ya jam 8 setengah 9 ini aku cerita soalnya kalau malam aku gak berani dan ternyata bener guys kan setelah aku posting video yang kemarin itu yang serem-serem itu itu banyak responnya baik di instagram ataupun di apa namanya DM gitu kan banyak banget itu yang ngomong katanya katanya disuruh bacain apa disuruh rukiah sendiri gitu dibacain ayat-ayat ayat al-quran gitu kan terus kan karena aku kan bingung ya jadi aku telpon bapak aku katanya bapak aku suruh ini suruh apa namanya bacain ayat kursi pokoknya bacain al-ikhlas al-falak anas sama ayat kursi terus ditiup ke ubun-ubunnya terus habis itu aku kirimin al-fatihah kan ke ke dirinya gitu terus udah gitu kalau apa namanya udah gitu katanya masih rewel aja kan terus katanya bapak ini suruh suami itu suruh bacain ayat kursi sambil ngelilingin rumah sambil ditaburin garam gitu kayak ica-icaannya kayak dipagerin gitu lah terus habis itu sama aku disuruh sama bapak aku disuruh gendong anak aku gendong keliling rumah tapi keliling rumahnya itu tuh di dalam di dalam rumah gitu loh keliling rumah setiap-setiap sudut gitu sambil baca ayat kursi tapi anaknya tuh digendong katanya suruh kayak gitu dan alhamdulillah bener aja guys malam-malam itu sama sekali gak rewel pokoknya balik lagi ke semula dan itu pas bertempatan dengan hari ketujuh aduh aku merinding banget sumpah malam-malam itu dan tapi alhamdulillah aku kan terus mantau ya rela gak tidur malam maksudnya aku tuh sebenernya anak aku gak rewel ya cuman kan aku parma aja takut gitu kan takut nanti tiba-tiba nangis malah punya yang yang ketakutan gitu kan jadi aku tungguin dia aku gak tidur aku tungguin gitu kan maksudnya liat reaksi ke depannya tuh gimana eh gak taunya udah dua hari ini alhamdulillah udah balik lagi ke semula kalau toh bangun malam itu tuh gak nangis kayak waktu itu dia cuman kayak mungkin minta nenen atau ngajak mainan sebentar udah gitu ya tidur lagi gitu alhamdulillah guys berkat doa-doa kalian berkat saran dari kalian alhamdulillah ya makasih udah ceritanya itu aja ya waktu itu ya aku juga sempat curiga sih kalau ada yang bilang tetangga itu bilang katanya mungkin itu capek bayinya mungkin perlu diurut gitu kan bawalah ke tukang urut gitu kan cuman kalau aku pribadi sih kalau kayak bayi itu kalau mau diurutin orang tuh kayaknya tuh takut nanti malah takut kecetit apa gimana gitu kan ya jadi karena aku ya mungkin memang sih namanya bayi kan geraknya itu kan masih apa ya masih luar biasa gitu kan jadi kan mungkin memang mungkin dia capek gitu kan jadi aku punya inisiatif sendiri guys inisiatif buat mijitin badannya dia gitu kan jadi sebelum mandi sama mau mandi itu aku buka semua bajunya terus aku apa-apa kasih baby oil baby oilnya itu aku kasih ke badannya terus aku pijit-pijit aku aku kayak urut-urut gitu lah nah dia-dia keenakan gitu kan cuman ya tetep malamnya tetep rewel memang mungkin memang bukan karena badan dia capek gitu kan bukan karena bukan karena itu gitu mungkin memang bener-bener karena hal gaib gitu kan jadi udahlah dari situ aku memang percaya kan jadi percaya gak percaya ya memang kejadiannya kayak gitu jadi udah aku rukiahin sendiri aku baca-bacain doa sendiri gitu aja sih jadi gimana guys ada ga yang punya pengalaman sama kayak aku kalau ada bisa lah ceritain di kolom komentar di bawah ya udah cukup segini aja video aku pokoknya aku mau cuman mau konfirmasi aja ke kalian apa yang aku rasain ya kemarin kan aku buat videonya kan kayak nanggung gitu kan ya jadi setelah aku pembuktian sendiri cuman ini kan kemarin kalian pada request paranormal experience gitu kan buat pembuktian malam ini berhubung dihubung-hubung kan aku kayaknya aku merinding banget takut jadi kayaknya belum bisa kalau sekarang gitu ya nantilah kapan-kapan kalau memang ya anak aku udah udah bener-bener kayak semula lagi pokoknya bisa disambil lah enak gitu nanti aku bakalan buat ya tapi aku ya nantilah nunggu ini kan posisi suami masih masuk malam jadi aku belum berani oke makasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kalian oke dadah sampai ketemu di video-video aku selanjutnya makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati